Langsung nongol di kolom komen yang prediksi 3-0 atau berapapun prediksi lain, let's go. 3-0 dong teman-teman, karena match point di tangan dari tim Onyx. Dan sekarang, dengan draft yang begitu spektakuler dari Coach Shep dan juga Coach Adi, tentunya akan ada kejutan yang benar-benar sudah ditunggu-tunggu untuk game penentu kita. Betul, asik nih, Gashen dipakai sama Syak Amasan, jadinya Gashan sebenernya. Mau aja disingkat, Gashan-Gashan tuh. Emang gak boleh gak sih? Boleh, emang aneh aja. Aduh, oke. Gashan kali? Tapi Sanja sekarang di area tengah bersama dengan Keyboy, yang menggunakan Queenie para mereka cukup agresif untuk bisa langsung mengeman kan ke arah satu wave minion, tapi Kupra cukup tebal. Iya, dan memang di naipik ya dari Novarianya, dari Pew juga untuk Sans kan sebenarnya. Tapi kalau ngeliat dari emblem, disini Sans ngebawa Rock Shirt dan juga Lethal Ignition. Waduh, langsung ketabrak begitu saja. Dan sekarang waktunya, untuk Keyboy akan langsung diolahin, tapi Keyboy sedikit lagi mencetak, Keyboy masuk ke dalam satu astro meter. Tapi ternyata untuk Kali ini double kill, pasti dapatkan dengan Kyle Tensi, menjadi salah satu korbannya. Wah, ini kerugian karena memang jungler dari Epi Brand Tumpang dan Sans. Nah, terus-terus. Apa Sans? Terus. Bebas. Terus Sans, bebas. Terus, sampai tahun baru lu begitu terus. Terus, kalau gue beliin trompet sekalian lu terus. Masaaga. Ini damage early-nya harusnya masih ada ya dari sisi Onyx, karena yang tadi aku bilang, Sans-nya bawa Rapture juga untuk Penetration. Jadi Magic Penetration-nya akan nulain berasa untuk early pressure-nya. Dan Kyrie ini bagusnya udah dapetin dua kill, Pak Pulung. Betul, tapi sekarang Kyrie ditabrak lagi dengan satu tyrant revenge-nya. Tapi Butch melihat dari kejauhan, Butch akan memberikan sebuah backup-an. Namun sekarang cukup adem kembali. Wah, ini Gotland adem ya? Adem. Adem lah itu. Aman-aman mas siapa. Eh, ceweknya. Gak aman juga sih sebenarnya. Oh, satu itu terakhir cewek dengan satu synchrovision udah langsung dia keluarkan. Hampir saja kalau tadi dia berani mungkin jaraknya cukup. Kronodes bisa kena itu ya, cewek. Tapi ternyata tadi mungkin ada jarak yang rada gak ini juga. Tapi sekarang Sans-nya mencoba untuk maju kah? Tidak. Wah, cewek menggunakan satu skin tersebut. Yang berhasil didapatkan dari M-series juga. Dan sekarang bermain lagi di M-series. Wah, dia kembali ke rumahnya ya skinnya. Benar, rumahnya di M-series ya. Betul. Tapi ya memang ceweknya gak tersempat untuk dapetin pelatih nganggul. Tapi dia udah betul. Yap, itu dia. Wey, view-nya berhasil langsung dihancurkan yang pertempurannya. Flap tezi, mau pergi ke arah mana? Flap tezi. Ada satu penalty zone yang berhasil langsung menghancurkan. Bahkan sekarang Oguin yang memulai ke arah mana. Oguin yang memeledak tubuhnya. Tapi sekarang, satunya terakhirnya. Dikejar. Hei, dikejarkan Sans yang melihat dari kejauhan. Akankan degernya langsung-langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi tidak. Tidak. Sabar lagi mereka. Wah, Keyboy ternyata yang mencoba untuk mengejar dan bahkan let pressure dari tim Onyx. Ngebawa mereka unggul dengan 2.100 net worth di menit kedua kok. Ya, ini dikarenkan juga dari Sansnya yang tadi bisa mendapatkan pick off di bagian topnya. Dan lagi, turtle yang dimakan oleh Onyx. Dan Kyrie tuh double kill pertamanya tuh bener-bener kayak, wah gila banget sih. Itu mahal banget. Karena kalau tizinya tumbang, jadi udah pasti bakal ketinggalan dari segi level. Wah, dan ini jelasnya berat banget untuk Happy Brand. Kalau mereka memang mau ya buat bisa mengincar ya. Mereka harus ngunci satu lane dan terlihat satu lane pun belum bisa ditutup oleh Happy Brand. Ini udah nih. Ini gue yakin selain cewek, Riko-Rikol nih. Oke. Selain cewek maka Kyrie dah. Wah, ada dua ya berarti ya. Keyboy juga tadi tuh ya. Keyboy itu udah mulai dia. Sudah. Dia bersama Sans, selalu bersama. Terkena virus ya. Virus, oke. Virus Riko-Rikol. Staline Beside, untuk cewek sudah selesai sekarang. Jadi ada true damage ekstra yang bisa didapatkan, tapi genkingan datang ke topnya. Sementara sekarang ada genkingan yang langsung dilakukan begitu saja. Zaman Force dikeluarkan Super Marco. Tidak bisa melakukan banyak hal. Iya, tapi di sisi bawah tentunya Boots yang akan menahan dua pemain. Dari Epi Brand, Kau Tizi, dan juga Club Tizi. Yang ternyata memang tidak gede juga untuk menumbangkan Boots sendirian. Oke. Electrifying Beats dibuka. Tidak tumbang sama sekali. Dan ini pressure yang masuk dari Onyx. Ini belum berhenti sampai dengan sejauh ini. Genius One bakal ada di Sans. Jadi extra damage-nya juga bakal lebih sakit nanti. Untuk segala dagger yang bakal dilemparkan. Dan setup yang ngeri sebenarnya. Ketika Kiboy tidak tampak dari area Mining Map. Ini dia bisa ada di mana-mana. Iya, dia udah bawa Rapture buat Sans. Plus sekarang udah jadi Genius One-nya. Iya. Jadi penetration-nya akan lebih makin sakit lagi. Bakal dijobrak langsung itu ya armor-armor. Yang ada di dalam tubuh dari player lawan. Tapi sekarang Ogun-nya. Zaman Force langsung dikeluarkan begitu saja. Dan mereka langsung aja mencoba untuk melakukan lagi karena satu title range. Tapi Ogun-nya masih berhasil selamat. Tapi Kiboy berhasil dihancurkan sedikit lagi. SP Tizen dari beberapa player dimiliki oleh Epi Brand. Tartal di tempatnya berbeda berhasil lagi diamankan pertempuran. Dan masih berlanjut. Harit. Berhasil langsung mengamankan karena satu point kill. Di mana tadi untuk Joy-nya berhasil dihancurkan. Itu thanks to Petri Faya Sun sih. Iya, itu dia Petri Faya yang memang saling menjadi kartu kunci juga. Jadi sinergi dari kedua pemain ini bener-bener sudah sangat-sangat jalan sekali. Ya, lagi dan lagi sekarang. Mereka beradu di area tersebut. Semuanya di zoning loh. Semuanya bener-bener siapapun yang mau mendekat ke area tersebut di zoning sama pemain-pemain dari Onyx. Ya, udah banget Super Marco. Lihat tuh udah mulai long. Iya, udah mulai. Udah mulai kan? Udah mulai kan? Semua. Tentang lagi ya. Kairi sama cewek aja enggak? Yang paling fokus pasti. Yang, yang. Ya, gitu dah. Lebih ke enggak tonting karena memang dia harus dapetin goal. Enggak, kalau Kairi sama cewek emang mereka recall-nya beneran di meja mereka. Di meja begitu mereka. Di networking ya. O'Gwen mau pergi ke arah mana O'Gwen? Sedikit lagi, tapi sekarang ceweknya di tempat yang berbeda berhasil dihancurkan. Untung masih ada pasif di dalam tubuh dari O'Gwen dan O'Gwen pun masih berhasil selamat. Satu auto taro di bagian bawah sepertinya akan berhasil dihancurkan layaknya. Mirroring yang udah dilakukan pula oleh boots yang ada di area atas. Tapi level yang jauh ya kalau kita bisa bilang dari Super Marco dan juga cewek. Dua level yang terpaut jauh tadi. Karena Super Marco ketika dia ingin ke bagian outer tarotnya, dia udah dipotong langsung. Enggak bisa untuk berdekat ke sana dan berarti banyak wave minion yang hilang tadi. Iya, tapi sayangnya memang cewek sempat ter-shatdown ya di area bawah. Berkat pergerakan juga dari Kaltizi dan satu pemain juga tadi yang coba untuk menangkap ke arah ceweknya. Dan di sisi lain memang Onyx sempat dapetin satu turret di area atas. Berkat adanya minion yang memang dipotong sama boots tadi di area turret yang kedua. Iya, tapi item buat Super Marco sih yang betul-betul cukup tertinggal ya. Waduh, langsung ketahuan kena ke arah satu player. Coba lihat Suns yang masih mencari posisi di bagian belakang. Tapi untungnya boots masih berhasil selamat. Dan Super Marco berhasil dihancurkan bakat. Pew, harus pergi secepat mungkin dengan sedikit HP di dalam tubuh. Bayunya dan boots tertembak. Tapi untungnya masih selamat. Nah iya, untung masih ada sedikit ya. Itu untuk HP yang tahan. Wih, wih, brandy banget loh mereka. Tidak sekali kemati yang migration-nya. Violet required yang langsung dikeluarkan pula. Satu orang menjadi korban kembali. Lepsi, tidak bisa melakukan hal seperti itu lagi dengan Tartal. Perfect untuk Onyx. Ivy Brand udah mulai keculik satu persatu nih kok. Iya, bagaimana burst dari Onyx yang menurut gue. Setiap kali ada special migration. Mereka selalu bisa kutup dengan satu point kill tadi. Iya. Setidaknya kayak mereka keculik satu. Terus mereka tahan lagi, tarik ulur, keting. Satu lagi keculik. Kairi berhasil dapetin Super Marco dan di sisi lain, Kibui berhasil untuk numbangin satu pemain tadi di area Jungle River-nya. Oke, jadi untuk fakta dari M-series kita yang terbaru ya. Di mana Kairi mengisi untuk posisi keempat melampaui Cartesi dari sisi total point kill. 201 untuk total bagi Kairi sekarang. Iya, berada di posisi top 4 ya. Dan Onyx belum menurunkan tempo serangan. Karena mereka punya brav yang bisa melakukan single pick-off juga. Sans dengan Petrify. Kairi yang bisa tiba-tiba masuk dengan fracture-nya. Iya. Sementara sekarang Kairi ada di bagian bawah bersama dengan Sans. Ini dia. Serangan mendadak yang bisa dilakukan oleh kedua orang ini in and out yang bisa sangat-sangat cepat dilakukan. Tapi Kairi akankah menjadi satu target operasi dari Oguin? Tidak. Oguin tidak mau terlalu lompat dan juga terlalu berani. Untuk bisa masuk ke situ belum tahu di dalam rumput ada siapa saja. Dan dia tadi mungkin juga nge-cancel ya. Setelah ngelihat Sansnya keluar dari rumput. Oke dua orang ternyata. Gak jadi sih. Gak jadi. Gak jadi. Saya mikir lagi seribu kali. Oke jadi item buat Kairi juga BOD. Sementara lagi akan di-build oleh dia. Nampak apa-apa Sans masih bisa mundur kembali ke belakang. Dan yang beda sebenarnya dari Joy-nya ya. Karena Joy yang kita lihat kan ada dua tipe. Yang ini bawahnya Genius One. Oke. Bukan yang bawa Starlium, saya. Bukan yang Starlium ya, Om ya. Tapi mereka juga harus berhati-hati ya. Kalau dari Godlaner-nya, disini ada perbedaan jelas. Sementara untuk Hari, kita tahu sangat-sangat dependent sekali terhadap zaman Force-nya. Tapi kan kalau untuk Bruno, dari basic attack-nya aja itu yang menjadi satu kunci masalah kan. Dan yang harus dihindari nantinya ya. Mungkin untuk mid-light game-nya ini Ogwen. Kalau bouncing ball-nya memang bisa tepat ada di area Cewe, wah itu bakal berbahaya. Nah itu lagi. Walaupun Cewe memiliki purify, tapi sekarang Terran Revenge-nya lompat ke tempat yang lain. Yang tepat berada di depan dari Keyboy. Ditungguin sama Keyboy. Kenapa Bang? Dan juga untuk Lord yang pertama ini sudah mulai di-start juga. Dan ini bisa dipercepat oleh Oren. Mereka bisa jadikan Lord ini untuk bait. Atau mereka bisa paksa untuk ambil Lord-nya. Tapi sebenarnya gak bakal dipaksa, hanya akan ditahan. Dan mereka juga udah berhasil untuk mendapatkan pergerakan dari Ogwen. Coba lihat tuh langsung dideketin sama Keyboy-nya. Ada bouncing ball di belakangnya. Tepat ada dua orang. Tapi Kyle tuh sih di tempat yang lain. Berhasil lagi dihancurkan. Itu udah ditungguin sama Suns sih. Solo kill dari Suns dan berhasil mendapatkan satu jungler utama. Iya. Karena posisinya tadi Keyboy sama Cewe itu udah nunggu. Di rumput mid-nya sebelah kanan. Tapi karena posisi dari Kai ini udah gak berkata. Waduh, kena lagi. Dan sekarang spatial migration-nya Cimomo. Ogwen-nya pun langsung berhasil-langsung dihilangkan begitu saja. Satu persatu pemain yang memiliki oleh Happy Brand. Harus meregang nyawa. Wah, satu persatu tumbang. Dan sekarang Onyx mereka akan menggiring Lord-nya berjalan di area atas. Yap, ini bisa di slow push ya. Bagi Onyx sendiri. Tapi menurutku power dari Onyx ya. Mereka udah menang dari early. Dan ada beberapa solo kill. Ini yang harus menjadi bahan pertimbangan Epi-Bread. Kalau mereka mau coba untuk kontes nantinya. Di luar dari best art mereka. Harus cukup cepat ya Lord-nya untuk diselesaikan. So, split push aja yang akan dilakukan oleh Suns di area bawah. Yap. Tentara sekarang di area tengah. Inartara pun akan menjadi korban. Harusnya purple buff pun akan langsung dimakan. Akan diberikan ke siapa nih? Tetap ke Kyrie. Atau mau diberikan ke GS nih. Atau mau diberikan ke Harip. Oh, banyak banget ya pilihannya. Banyak banget pilihannya kan. Menurutnya opsi yang oke banget ya. Ada di CW sama di Kyrie sih. Oh oke. Tapi kayaknya tadi untuk dari segi purple. Epi-Bread masih diamankan sama... Oh, gak diambil sama Suns ya? Diambil Pio ya. Diambil Pio ya? Diambil Pio kayaknya. Karena Suns gak ada di kakinya dia. Iya, Suns juga gak ada kakinya. Mana dia? Pio juga gak ada sih Lord. Siapa yang ambil? Kyrie tetap. Kyrie ya bro? Kyrie sepertinya ya. Kyrie tetap. Oh iya, itu dikasih tuh. Oke, dan... Nah, ini baru diambil sama Harip kan. Nah, CW. Biar enak lagi kan ntar zaman Force-nya ngegas terus gitu ya. Nah, terus-terusan sampai tahun baru. Terus. Bentar ya Sherlock. Tahun baru bentar lagi sih. Iya, Sherlock beliin trompet lu serius. Ayo, terus-terusan terus-terus. Goyang adombre. Goyang adombre. Tata-tata-tata. Aduh, Suns-San. Tapi sejauh ini memang dari EpiBrain, beberapa hal yang sudah mereka coba ini belum berjalan dengan semestinya juga. Yap. Presionnya selalu masuk dari jauhnya yang tertekan dan gak bisa memberikan damage. Yap. Dan lihat diusir mundur. Waduh, diusir. Padahal mereka belum melakukan apapun. Hanya menunjukkan dari wujudnya aja gitu loh. Tapi jangan terlalu late game juga gak sih? Karena EpiBrain kan juga bawa Novarie ya. Iya. Ovarie yang memang bisa gini ya, nge-delay nantinya dengan asal meteornya untuk clear lane. Dan damage-nya juga lumayan berasa sih. Sementara sekarang wujudnya terjebak dia tersebut. Tapi cewek, coba lihat zaman Force yang udah langsung diaktifkan begitu saja sih. Krovisi, Krovisi, Krovisi semua udah langsung dikeluarkan. Bahkan Flap the Z dan Super Parko-nya. Menghilanglah. Sudah ada tiga player dimiliki oleh EpiBrain. Menghilang. Dan sekarang Oge di game yang ketiga. Empat player dari EpiBrain. Langsung lejap seketika. View-nya berjuang sendirian. Waktunya untuk coding. Bisalah teman dapatkan kebenaran yang sangat gampang. Dan benar saja. Wipe out. Tiga doang. Guys. Terima kasih. Terima kasih.